Al-Fatihah Masih terkait dengan Pembahasan Tauhidul Uluhiyyah Jenis-jenis Tauhid yang tiga Diambil dari dalil-dalil Al-Quran Al-Fatihah Wa'amma suratun nas Adapun surat an-nas Bahwanya harful atof Boleh juga dikatakan apa? Harfu Alistiknafiah sebagai pembuka Kalimat amma adalah harfu Tafsil huruf perincian Dan setiap huruf tidak ada tempat dalam Iqrab Adapun surat an-nas Fakawluhu Tadkala amma ini Memiliki makna syarat Maka jawabannya adalah dengan Fak Tadkala jawabannya itu berupa jumlah ismiyah Ada Fak Fakawluhu Ul-a'udhu bi-rabbin nas Katakan wahai Rasulullah Atau katakan wahai pembaca Saya berlindung kepada Robnya manusia Fihi isbatu anwa'id tauhidis salasah Di dalamnya ada penetapan Jenis-jenis tauhid yang tiga Fa'innal isti'adatabilah Karena meminta perlindungan kepada Allah Min tauhidil uluhiyah Itu bagian dari tauhidil uluhiyah Apa sih tauhid uluhiyah itu? Meyakini apa tauhid uluhiyah itu? Meyakini apa tauhid uluhiyah itu? Meyakini bahwasannya macam mana? Mungkin nanti ada orang as'ariyah Atau orang yang baru mengaji tanya Bang tauhid uluhiyah itu apa sih? Gimana cara kita menjelaskan? Dilihat dari apa makna dasarnya? Tauhid itu apa? Uluhiyah itu apa? Apa makna yang paling simple Paling sederhana? Tauhid artinya apa? Tauhid Ya menjadikan Menjadikan sesuatu itu satu sahaja Uluhiyah apa arti uluhiyah? Ya peribadatan Persembahan Berarti apa? Tauhid uluhiyah adalah Meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan Ini adalah penjelasan yang Insya Allah cukup jelas Bagi orang-orang Kita jelaskan seperti itu Tauhid uluhiyah adalah Meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan Kata beliau disini Istiadah yaitu meminta perlindungan kepada Allah Ini bagian dari Tauhidul Uluhiyah Karena menyembah Allah Istiadah memohon sesuatu Ini bagian dari ibadah Di dalamnya ada penetapan Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah itu apa? Apa? Berarti keyakinan macam mana Tauhid Uluhiyah itu? Meyakini apa? Eh ya bahwasannya Allah adalah Pencipta segalanya Pencipta pemelihara Pemilik Pemberi rezeki Yang menghidupkan Yang mematikan Yang memberikan petunjuk Dan sebagainya Kembalinya pada apa? Kepada af'alnya Allah Ta'ala Perbuatan-perbuatan Kalau Tauhidul Uluhiyah Kembali pada af'alul ibad Perbuatan para makhluk Kemudian asma'wasifat Kembalinya pada masalah Nama dan sifat Allah Ta'ala Dari sisi mana? Rob Ya jelas ini Tauhid Uluhubiyah Kemudian Dari sisi yang lain Rob sendiri adalah Nama Yang mengandungi sifat Sifat Uluhubiyah Kemudian kata beliau Wahuwa mitlu qawlihi Mitlu qawliallahi azza wa jal Ini semisal dengan firman Allah azza wa jal Fi awwalil fatihah Di awal surat al-fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin Dan ini telah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya Segala pujian untuk Allah rabbil alamin Wa qawluhu malikin nas Raja manusia Fihi isbatu rububiyati wal asma'i wasifat Di dalamnya ada penetapan rububiyah Karena yang namanya Arab adalah Al-malik wal-malik Yaitu yang menjadi raja dan menjadi pemilik Arab artinya adalah malik Rabu al-baid Yaitu apa? Malikul baik Yang memiliki rumah itu Dari sisi yang lain Ini nama Allah Yang mengandungi sifat Berarti memang ada penetapan Tauhid asma'i wasifat Wa ilahin nas Sesembahan manusia Fihi isbatul uluhiyah Wal asma'i wasifat Ditetapkannya Uluhiyah Yaitu ilahin nas Tauhidul ilahiyah Dan juga asma'i wasifat Karena al-ilah ini bagian dari Nama-nama Allah Yaitu makna al-ilah adalah Al-ma'luh aizul uluhiyah wal ubudiyah Berarti memang ada sifat disitu Kemudian Nah ini pembahasannya sedikit mendalam Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Di dalam badai ulfawa'id Dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Usaimin Di dalam Al-Qawaidul Muslah Bahwasannya Perbandingan Antara jenis-jenis Tauhid yang tiga Hadis ini Ayyukal Yaitu kita katakan Inna Tauhid al-Rububiyah Sesungguhnya Tauhid al-Rububiyah Wa Tauhid al-Asma'i wasifat Dan Tauhid al-Asma'i wasifat Mustal-Zimani li Tauhid al-Uluhiyah Dia mengharuskan Mewajibkan Adanya Tauhid al-Uluhiyah Jadi hubungannya adalah Dalalatulil tizam Bahasa Bahasa apa istilahnya Usulnya itu Dalalatulil tizam Yaitu bahwasannya Tauhid al-Rububiyah Menunjukkan Kita wajib Untuk mentauhidkan Allah Dalam Uluhiyah Demikian pula Tauhid al-Asma'i wasifat Mewajibkan kita Untuk mentauhidkan Allah Dalam Uluhiyah Karena kalau kita sudah yakin Allah adalah Tuhan segalanya Berarti memang Dialah yang berhak disembah Jangan menyembah yang lain-lain Tauhid Demikian pula Kalau kita yakin Allah lah yang Maha pengasih Maha penyayang Maha pemurah Maha pelindung Maha perkasa Maha pengatur segalanya Berarti memang Hanya Dialah yang berhak disembah Ini dikatakan apa Dalalatul al-Uluhiyah Yaitu Dalalatul lafad ala khawriji Makna Penunjukan lafad Pada sesuatu yang Diluar makna dia Rububiyah Maknanya tadi Pemilik Pencipta Dan sebagainya Tidak ada dalam Rububiyah Makna Sesembahan Dari sisi makna Demikian pula Asma'u wa sifat Ini lafadnya Sangat umum Asma'u wa sifat Misalkan apa Nama Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Jabbar Dan sebagainya Disitu tidak ada Makna uluhiyah Tetapi Dia Ya dulu Menunjukkan Bahwasannya Zat yang memiliki Nama-nama Dan sifat ini Memang wajib disembah Jadi penunjukannya Adalah Penunjukkan Kepada Makna Di luar Makna Asalnya Makna Asalnya kan tadi Rububiyah Pencipta Misalkan Tapi Ini menunjukkan Kepada makna Yang di luar Makna itu Yaitu Dialah yang berhak Disembah Demikian pula Masalah nama-nama Allah yang sekian Banyak itu Memang menunjukkan Kepada makna Yang lain Apa itu Dialah yang Berhak Disembah Karena Semua nama Dan sifat Menuntut kita Untuk mencintai Zat tadi Untuk takut pada Zat tadi Untuk berharap pada Zat tadi Inilah yang dikatakan Ubudiyah Kita menyembah Dia Karena hakikat Peribadatan itu Apa sih Menjalankan perintah Dan menjauhi Larangan Disertai dengan Pengagungan Pengagungan Kecintaan Rasa takut Dan harapan Jadi Tauhid Asma'u Wasifat Memang Mewajibkan Adanya Makna yang lain Yaitu Uluhiyah Demikian pula Rububiyah Karena beliau Membahas ini Maka ya Kita Kita sebutkan Jadi Hubungannya itu Tauhid Rububiyah Dan Asma'u Wasifat Yastalziman Mewajibkan Adanya Makna Diluar itu Apa itu Makna Uluhiyah Memang hanya Dia yang berat Disembah Kalau tak Yang lain Sama-sama hamba Untuk apa Yang lain Itu disembah Kemudian Kebalikannya Watauhid Uluhiyah Ini Makna Tauhid Tauhid Berarti Watauhid Uluhiyah Mutadhamminun Lahumah Tauhid Uluhiyah Itu Mengandungi Kedua-duanya Berarti Penunjukannya Apa Dalal Atadhamun Dalal Atadhamun Yaitu Dalal Atul Al-Fad Apa itu Ala Juz'in Min Ajza'i Makna Penunjukkan Lafad Pada Salah satu Dari bagian Maknanya Itu Dari mana Kita tahu Tauhid Tauhid Uluhiyah Ini Mengandungi Dua Tauhid Yang lain Kalau kita Ditanya Misalkan Apa sih Hakikat Dari Beribadah Hakikatnya Kita Berdoa Minta Ini Minta Itu Berarti Hakikatnya Kita Meyakini Zat Yang Kita Mintai Tadi Memang Dia Maha Segalanya Makanya Tauhid Uluhiyah Memang Mengandungi Apa itu Rububiyah Memang Dia Pengatur Segalanya Pemberi Segalanya Dan Sebagainya Demikian 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 Pula Kita Menyembah Dia Disertai Dengan Rasa Cinta Rasa Takut Rasa Harapan Berarti Hakikatnya Kita Meyakini Allah Ta'ala Memang Memiliki Semua Keindahan Sehingga Layak Dicintai Memiliki Semua Ancaman Dan Keperkasaan Serta Keadilan Menyebabkan Memang Apa Kita Takut Kepadanya Dan Memiliki Segala Kekayaan Segala Kedermawanan Segala Belas Kasihan Sehingga Kita Berharap Kepadanya Maka Hakikatnya Memang Tauhidul Uluhiyah Ini Mengandungi Keyakinan Akan Semua Nama Nama Dan Sifat Allah Inilah Keterkaitan Antara Tiga Hakikat Tiga Tauhid Tadi Kata Beliau Disini Wal Makna Makna Dari Bahwasanya Orang Yang Menetapkan Mengakui Uluhiyah Allah Memang Dia yang Berhak Disembah Maka Berarti Dia adalah Orang Yang Mengakui Adanya Tauhid Rububiyah Kalau Tak Untuk Apa Kita Menyembah Dan Minta Pada Dia Sementara Dia Tidak Punya Rububiyah Hamba Macam Kita Ketak Kala Kita Memang Menyembah Dia Hakikatnya Kita Meyakini Dia Punya Sifat Rububiyah Wabitauhidil Asma'i Wasifat Dan Juga Kita Orang Ini Mengakui Adanya Tauhid Asma'i Wasifat Pada Zat Yang Disembah Tadi Lian Naman Ator Karena Orang Yang Mengakui Bi An Allah Hual Ma'budu Wahda Bahwasanya Allah Itulah Satu-satunya Sesembahan Fahassahu Bil Ibadah Kemudian Dia Mengkhususkan Zat Tadi Dengan Peribadatan Walam Yaja'allahu Syarikan Fihah Dan Orang Ini Tidak Menjadikan Untuk Allah Sekutu Di Dalam Peribadatan Tadi Layakunu Mungkira Maka Dia Bukanlah Orang Yang Mengingkari Bi An Allah Al-Qualiq Bahwasanya Allah Itulah Pencipta Al-Raziq Yang Memberikan Rezeki Al-Muhyi Al-Mumid Yang Menghidupkan Dan Mematikan Dan Dia Tidak Mengingkari Bahwasanya Allah Memang Hanya Allah Yang Memiliki Nama-nama Yang Paling Indah Dan Sifat-sifat Yang Tertinggi Bukan Aliyah Kalau Aliyah Tinggi Tapi Ula Ini Adalah Taknis Dari A'la Jadi Tertinggi Ini Menunjukkan Bahwasanya Tauhid Uluhi Mutabam Minun Mengandungi Dua Tauhid Yang Lain Sebaliknya Wa Amman Akar Bitauhid Rububiyyati Tauhid Asmai Wasifat Ada pun Orang Yang Mengakui Tauhid Rububiyah Dan Mengakui Tauhid Asmai Wasifat Seperti Apa Kebanyakan Orang-orang Jahiliyah Di masa Lampau Meyakini Pencipta Mereka Adalah Allah Dan Mengatakan Apa Yang Menciptakan Ini Semua Adalah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Pengetahui Berarti Menetapkan Asmai Wasifat Fah Fah Fahin pembagian yang curang orang-orang kafir telah mengakui yang mana Rasulullah diutuskan di tengah-tengah mereka untuk anak-anak Nabi Muhammad diutuskan ke bangsa apa Nabi Muhammad anak coba sih betul tapi jangan dibatasi hanya Quraish ya ya Arab betul tak salah tapi jangan dibatasi hanya orang Arab ya iya semua orang betul semua manusia dan jin jawabannya tidak salah tetapi tidak sesempit itu jadi kufar disini bukan hanya kufar Quraish atau Mecca tapi semua semua orang-orang kafir Nabi Muhammad tempat Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan di tengah-tengah mereka semua walaupun jelas manusia ya tetap manusia dalam satu masa hanya di satu tempat tapi dakwah kemudian berkembang bitauhid rububiyah orang-orang kafir tadi mereka sendiri mengakui tawhid rububiyah tapi falam yudu'udu'khil hum hadal iqraru fil islam pengakuan mereka ini masalah rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam islam kenapa? mereka masih diperangi sehingga mereka mengatakan dan bersaksila ilaha ilallah muhammadur rasulullah menunjukkan bukan hanya rububiyah yang diinginkan bahkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka sehingga mereka menyembah Allah semata la syarikalah tiada sekutu untuknya walihada ya'ti khasiran fil quran maka dari itu datang banyak di dalam al quran apa itu yang datang banyak? yang sering datang takriru tawhidir rububiyah ditetapkannya tawhid rububiyah Allah li'akor robihil kufar yang mana orang-orang kafir mengakui itu tujuannya untuk apa? li'ilzamihim bil iqraribitauhidil uluhiyah untuk mewajibkan mereka mengakui tawhidul uluhiyah wa min amsilati zalik dan termasuk dari contoh oh dalil tadi paulullahi azawajal firman Allah azawajal amman khalaqassamawati wal ardo wa angzalalakum minassama ima'a atau siapakah? amman asalnya dari am dengan man am ini mengisyaratkan bahwasannya sebelumnya ada pertanyaan yang menunjukkan khiyar menurut jumhur mufassirin yang lain mengatakan am bimana a ya itu apa sekedar hamzah am bimana hamzah atau pahal tapi dohirnya menunjukkan ini ada kalimat sebelumnya yang terhapus yaitu apakah ini ataukah yang ini yaitu ataukah zat yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan untuk kalian dari atas ma'an air air hujan itu sama disini muzen yaitu awan dikatakan sama karena fisumu yaitu di atas di ketinggian fa'ambat nabi kemudian kami menumbuhkan dengan air tadi hadaiqadzata bahjah kebun-kebun yang memiliki kemegahan bahjah kemegahan keindahan sesuatu yang mendatangkan kekaguman ini dalam pembahasan balakoh dikatakan apa iltifat yaitu perpindahan domir tapi kembali pada zat yang sama tadi kan huwa aman khala kau fa'ilnya huwa domir ro'ib kemudian angzalah domir huwa lagi domir ro'ib tau-tau berpindah fa'ambat nah berubah jadi apa nahnu yaitu domir mutakalim ini dikatakan iltifat yaitu intiqolub domir ma'am itihadi sahibih domir berpindah padahal pemiliknya sama dia dengan kami kembalinya kepada satu zat yaitu Allah ini kekayaan gaya bahasa Arab yang kalian yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya itu pepohonannya kita hanya mampu berusaha tapi siapa yang menumbuhkan Allah yang menumbuhkan menumbuhkan apakah ada sesembahan bersama Allah ini kan tadi pertanyaan apa jawaban kalian jawabannya adalah hanya Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan tadi kalau demikian apakah ada sesembahan bersama Allah sementara hanya Allah yang menumbuhkan ini semua dan melakukan ini semua bahkan mereka adalah kaum yang yusyrikun adalah bimakna asyraqah yaitu melakukan apa kesyirikan menyerikatkan memperserikatkan yang selain Allah dengan Allah ini ya'adilun bukan ya'adilun berbuat adil bukan atau siapakah yang menjadikan bumi ini sebagai koror alal khilaf koror bimakna apa mustakir yaitu menetap koror bumi memang menetap seperti yang kita tahu sendiri kita rasakan bumi tidak goyang kanan kiri kita merasakan memang bumi itu menetap sesuai dengan dohir yang dipahami dan kita menghukumi sesuai dengan dohirnya dan sesuai dengan berita dari Allah makna yang kedua yaitu mustakor sebagai tempat menetap memang tempat menetap kita adalah di sini di bumi dan dia menjadikan di sela-sela bumi itu ada sungai-sungai dan dia menjadikan bumi itu memiliki rawasi ini adalah jamak lilkasroh yaitu jam ulkilah rawsyat gunung-gunung gunung-gunung yang kukuh gunung yang kukuh menetap tidak goncang sana sini tapi di sini bukan hanya jam ulkilah ini jam ulkasroh lebih dari sepuluh rawasi yaitu gunung-gunung disebutkan sesuai dengan sifatnya jibal tapi disebutkan sifatnya yaitu rawasi ada makna tersembunyi di situ kalau sekedar mengatakan jibal pun boleh tapi Allah menghendaki untuk kita melihat makna khusus yaitu tinggi menetap tak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali Allah dan dia menjadikan diantara dua lautan itu pembatas pembatas yang tidak nampak tidak nampak apa mana batasannya kita hanya mampu melihat warnanya lain ini biru ini hijau misalkan ini sejuk yang itu suam misalkan siapa yang mampu membatasi macam itu hanya Allah yang mampu kalau hanya Allah yang mampu melakukan perbuatan besar ini maka tak layak menyembah yang lain maka ditanyakan apakah ada sesembahan bersama Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu karena apa terkungkung dengan pendapat nenek moyangnya asal ikut saja menyembah patung ini atau menyembah dewa itu dan semacam itu atau siapakah yang memenuhi seruan orang yang mengalami itiror keadaan yang sangat terpaksa bukan sekedar muhtaj orang yang memiliki hajah yaitu yang kalau tidak dipenuhi timbul masyakoh timbul kesulitan dorurah bukan macam itu dorurah adalah kalau tidak dipenuhi maka nyawa hilang atau orang jadi jatuh sakit atau penyakitnya itu lambat kesembuhannya atau harta itu habis atau kehormatan hancur dan yang semacam itu itulah dorurah banyak orang tidak paham perbezaan antara hajah dengan dorurah nah ini ini untuk orang yang situasinya sangat susah siapa yang mampu menolong kita sendiri lemah apabila dia berdoa kepada itu dan menghilangkan keburukan dan menjadikan kalian sebagai pengganti pengganti di bumi ini isyarat yang sangat mendalam bukan sekedar menyelamatkan nyawa dia dan bukan sekedar menghilangkan menghilangkan apa itu musibah yang ada tapi bahkan mengekalkan kalian yaitu apa sebagiannya menggantikan sebahagian yang lain generasi yang lama ditukar dengan generasi yang baru generasi yang baru ditukar dengan generasi yang berikutnya lagi jadi bukan sekedar selamat tetapi juga apa mereka hidup sejahtera dan silih berganti mengalami keberlangsungan kehidupan mereka silih berganti bukan sekedar menyelamatkan lalu dah ditinggal bukan sekedar atau menyelamatkan dan menghilangkan penyakit tapi bahkan dipelihara susul menyusul keturunan keturunan mereka itu siapa yang mampu melakukan itu semua kalau mereka mengatakan hanya Allah yang mampu jika demikian apakah ada sesembahan bersama Allah sedikit sekali kalian menyadari itu alal khilaf ma disini kembalinya kepada fa'il ataukah kembalinya kepada fi'ilnya alal khilaf di kalangan para mufassirin yaitu sedikit sekali dari kalian yang sedar yang lain menafsirkan sedikit sekali kesadaran kalian tak masalah dua-duanya terjadi di umat manusia ini atau siapakah yang membimbing kalian di dalam kegelapan kegelapan daratan dan lautan dan siapakah yang mengirimkan angin angin-angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah dalam kiraah yang lain nusyuran yang menebarkan yang menebarkan rahmat Allah jawabannya hanya Allah yang mampu tak ada yang mampu selain Allah maka ditanyakan lagi apakah ada sesembahan bersama Allah maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan kalau sudah jelas Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar ini apalagi sekedar yang di borobudur atau batu kef itu tak mampu apa-apa maka bagaimana orang-orang itu memperserikatkan benda-benda tadi dengan Allah maha tinggi Allah dari yang seperti itu Allah terlalu tinggi untuk dipersekutukan untuk benda-benda itu dipersekutukan dengan dirinya ammaiya beda'ul khalqasum mayu'i atau siapakah yang memulai penciptaan kemudian dia mengembalikannya lagi dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi tak ada yang mampu kecuali Allah maka pertanyaannya sama apakah ada sesembahan bersama Allah ini soal ingkari maknanya adalah tak ada sesembahan bersama Allah hanya dia satu-satunya memang katakan wahai rasulullah kepada mereka datangkan bukti kalian apabila kalian adalah orang yang benar kalau kalau kalian benar di dalam dakwaan kalian adanya sesembahan bersama Allah ini menunjukkan yang terpandang adalah bayinahnya bukan sekedar iddi'ah bukan sekedar dakwaan yang penting adalah pembuktiannya dan mereka tak mampu membuktikan patung-patung tadi mampu menolong mereka buktinya di dalam situasi susah tahu-tahu mintanya pada Allah hatta Fir'aun yang mengaku sebagai rob tertinggi tahu-tahu kalau mengalami bencana ini itu ternyata apa minta bantuan kepada Nabi Musa mereka sendiri tahu tak ada bukti sama sekali bahwasannya yang selain Allah adalah rob apalagi untuk disembah maka di setiap ayat dari ayat-ayat ini ada penetapan untuk mewajibkan orang-orang tadi agar mentauhidkan Allah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah maka Allah berfirman di setiap ayat dari ayat-ayat yang lima ini kenapa khams bukan khamsah karena dia ayat ini sama dari ayat dia adalah mu'annas maka naatnya adalah dibuat mudhakar atiba takriri tauhid dirububiyah di belakang penetapan tauhid dirububiyah apakah ada sesembahan bersama Allah satu saja tidak ada apalagi banyak sesembahan tak ada yang bersama Allah makna dari kalimat ini bahwasanya zat yang menyendiri dengan perbuatan perbuatan ini tadi yang mana ini adalah termasuk dari perbuatan Allah semata tak ada yang lain yajibu ayyakhusa yajibu ayyukhasa bil'ibadati wahdah wajib untuk dia dikhususkan dengan peribadatan satu-satunya tak ada yang lain yang menyertai dia li'anna manikhtas sobil khalqi wal'ijadi waghairiha karena zat yang mengkhususkan diri dengan penciptaan dengan pembuatan ijat yaitu pembuatan perwujudan dan yang lainnya min af'alillah dari perbuatan perbuatan Allah tadi yajibu ayyukhasa bil'ibadati wahdah wajib untuk dia dikhususkan dengan peribadatan satu-satunya dia disendirikan di dalam peribadatan tadi secara khusus dan bagaimana dipahami secara akal untuk makhluk-makhluk yang dulunya tiada dan Allah telah mewujudkan mereka bagaimana dia itu dipahami dia memiliki bagian hak untuk diibadahi wahya makhluk katun lillah sementara dia adalah makhluk milik Allah ini untuk membantah orang-orang kufar kufar jahiliyah dan juga orang-orang kufar sekarang yang menyuruh adanya perantara perantara jangan langsung minta pada Allah kita ini banyak dosa tapi minta dulu kepada syekh-syekh tarikat nanti syekh tarikat yang meminta kepada wali-wali kutub nanti wali-wali kutub minta pada wali-gaus yang wali-gaus baru menyampaikan pada Allah jadi protokolnya banyak sekali yang minta mungkin terlanjur mati kelaparan itu kasihan keyakinannya seperti keyakinan orang-orang kufar jahiliyah yang mewajibkan adanya wasa perantara dan ini adalah syirik akbar orangnya kafir karena berdoa pada selain Allah ada pun kalau minta pada Allah tapi menyebutkan bijah ini adalah bid'ah dan masuk pada syirik kecil selama dia masih mintanya pada Allah bukan pada yang diyakini ada jah tadi mintanya masih pada Allah lihat perincian kalimatnya dia intinya adalah orang tadi tidak mentauhidkan Allah kalau yang mencari perantara-perantara itu padahal perantara itu semuanya makhluk summa innahu kita cari titik sikit kemudian sesungguhnya hudha mirshaan menunjukkan pentingnya kalimat setelah ini tak perlu diterjemah labuddha liqabul ibadati wal amali soleh labuddha bimana lamafar tidak boleh lari yaitu wajib wajib untuk diterimanya ibadah dan amal soleh itu min tawafuri syartoin terpenuhinya dua syarat ini makruf dan akan dibaca pada pertemuan yang akan datang insyaallah subhanakallahumma wabiham tika la ilaha ila anta astagfiru kawwa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin jazakum wa khairan